Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak yang hebat, bagaimana kabar kalian? Baik ya, ketemu lagi dengan Muziwin dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 6 semester 1 Dengan materi Huruf Kapital Semangat belajarnya ya Materi ini pernah kalian pelajari di kelas 5 Tapi tentu saja di kelas 6 kita ada tambahan materi yang perlu dipelajari lebih lanjut Simak baik-baik ya Nah, anak-anak yang hebat Sebelum kita lanjut belajar Kita berdoa terlebih dahulu ya Mari bersama-sama membaca ta'ud dan basmala Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Semoga Allah memberkahi belajar kita hari ini ya Nah, anak-anak Seperti yang Muziwin sampaikan tadi Penggunaan huruf kapital itu ada banyak yang sudah kalian pelajari Begitu juga yang sudah disampaikan di handout Bahasa Indonesia Hanya saja kali ini kita akan belajar beberapa materi tentang penggunaan huruf kapital Yang pertama adalah huruf kapital dipakai untuk huruf pertama nama bangsa Kemudian huruf pertama nama suku bangsa Huruf pertama nama bahasa Huruf pertama nama organisasi Dan huruf pertama nama instansi Selain itu, huruf kapital juga dipakai untuk huruf pertama nama jabatan Di sini Muziwin berikan tanda bintang Jabatan yang dimaksud harus disertai tempat orang tersebut menjabat Nama orang tersebut Atau nama instansi tempat dia bekerja Sehingga mempunyai jabatan itu Atau nama daerahnya Itulah yang membuat huruf pertama nama jabatan menjadi kapital Nanti kita pelajari lebih lanjut ya Selanjutnya, huruf kapital dipakai untuk huruf pertama nama hari Kemudian huruf pertama nama bulan Dan yang terakhir sebagai huruf pertama nama hari raya Mari kita simak penjelasannya Anak-anakku, kita mulai dari nomor satu Yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa Namanya ya nak ya Jadi, bangsa, suku, dan bahasanya cukup dengan huruf kecil saja Ketika mereka tidak berada di awal kalimat Jadi, bangsa Eskimo, yang kapital adalah E pada kata Eskimo Kemudian, suku Sunda S pada kata Sunda Dan bahasa Indonesia I pada kata Indonesia Tapi, ingat penulisan ini ya nak ya Bangsa, suku, bangsa, dan bahasa menggunakan huruf kecil Seperti yang disini sampaikan tadi ya Jadi, yang kapital adalah namanya Nah, anak-anakku, selanjutnya kita ke nomor dua Ada huruf pertama nama organisasi, instansi, lembaga yang diikuti namanya Ingat, yang diikuti namanya ya nak ya Contohnya, toko gramedia Karena ada gramedia, maka TOKO juga diawali dengan T huruf kapital Meskipun tidak di awal kalimat Selanjutnya, ada rumah sakit Sarjito Karena ada nama Sarjitonya Maka, rumah sakit dengan huruf kapital Meskipun tidak di awal kalimat juga ya Nah, selanjutnya Ada kecamatan Ngemplak Tempat sekolah kita berada Karena ada daerah nama daerahnya Yaitu Ngemplak Maka, kecamatan yang sekarang namanya Kapanewonan Itu juga menggunakan huruf kapital Mudah bukan? Anak-anak hebat, kita sampai di nomor tiga Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama Nama jabatan yang diikuti nama orang Nama instansi Atau nama tempat orang itu menjabat Contohnya, kegiatan itu sudah direncanakan oleh Bupati Sleman Bupati itu akan B-nya kapital Ketika ada nama tempat dia menjabat Yaitu Sleman Jadi B kapital dan S kapital Huruf kapital tidak dipakai Sebagai huruf pertama nama jabatan Yang tidak diikuti oleh nama orang Nama instansi Atau nama tempat Contohnya, ayahku seorang Bupati Karena tidak diberitahu atau diinformasikan Dimana ayahnya itu menjabat Maka Bupati itu B-nya kecil Kecuali di awal kalimat ya Itu terkena standar awal kalimat Ya sayang ya Jadi perlu kamu ingat Kalau mau dikapitalkan Harus ada Nama orangnya Atau instansinya Selain itu juga nama tempat orang tersebut menjabat Tibalah kita untuk materi terakhir di huruf kapital Masih semangat ya anak-anak ya Konsentrasi Nah, untuk yang keempat Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama Nama tahun, bulan, hari, dan hari raya Contohnya Saya libur setiap hari Sabtu dan hari Minggu H-A-R-I disitu tertulis dengan huruf kecil Karena memang hanya nama hari Ya, awal nama hari saja yang kapital Yaitu Sabtu dan Minggu Tapi ingat sayang Disitu ada tanda seru tiga ya Penulisan Minggu Menggunakan huruf kecil Jika menunjukkan jumlah Misalnya Pada contoh di bawah ini ya Proyek ini dikerjakan selama 2 Minggu Minggu disitu bukan temannya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu Tapi Minggu disitu adalah sebagai satuan Bisa Minggu, bisa bulan Jadi dengan huruf kecil saja Kalau hari raya, ada yang bisa beri contoh? Apa saja hari raya itu? Ya, betul kalian Ada Natal Ada Idul Adha Ada Idul Fitri Hari raya Nyepi Nah, itu ditulis dengan huruf kapital Mudah bukan? Lanjut kita ke tugas hari ini Anak-anak kelas 6 yang hebat Kelas 6 Zerkali 6 Fargani 6 Ali Biruni Dan 6 Sufi Yang luar biasa Yang masih semangat Disiplin tentu saja Kalian disarapkan bisa mengerjakan soal ini Di buku tulis Di buku tulis ya anak-anak Jangan khawatir Next time Miss Yuin akan menggunakan worksheet Sehingga tidak melibatkan buku tulis kalian Buku tulis kalian bisa dikumpulkan saat pengambilan lesson kit Ya, berarti besok hari Jumat Andai saja kalian bahasa ini Isinya mendapatkan hari Kamis atau Jumat Sehingga mendekati pengambilan lesson kit Kalian bisa mengumpulkan di pengambilan lesson kit yang berikutnya Khusus kelas Asubi Nah, ini karena sudah mendapatkan di hari Selasa Maka alangkau lebih baik buku kalian dikumpulkan besok hari Jumat ya anak-anak Nah, ini adalah perintahnya Tulislah di bukumu dengan huruf kapital yang benar Disini, nomor 1 Ibu membeli gula jawa di pasar Nah, kalian perlu tahu Nanti terkena standar awal kalimat Jadi, ibu, i-nya kapital Membeli gula jawa di pasar Nah, gula jawa ini apakah dia nama jenis Atau jenis-nya harus kamu tulis dengan huruf kapital Bisa dilihat di handout Bisa juga kamu melihat teorinya tadi ya Nah, disini pasar Tidak ada tempatnya Bagaimana harus menulisnya? Nah, selanjutnya nomor 2 Di nomor 2 Pada hari Sabtu Raja Salman sarapan gudeg Jogja Nah, gudeg Jogja ini apakah sama dengan gula jawa? Gitu ya Tentu saja kalau pada P-nya kapital Karena dia di awal kalimat Kemudian, H-A-R-I kecil kan tadi Kalau Sabtu terkena nama hari Maka S-nya kapital Raja Salman Nah, karena ada namanya Yaitu Salman Maka R-nya kapital Pada kata raja Nah, challenge untuk kalian Bagaimana penulisan gudeg Jogja? Nah, pasti kalian bisa ya Boleh juga dibuka buku P-U-B-nya Pedoman Umum Ijaan Bahasa Indonesia Yang ketiga Adil ini nama orang ya sayang ya Bukan adil bijaksana gitu Bukan ya Adil sedang makan pisang ambon Pisang ambon Misir ini pernah menjelaskan ini ya Jadi ini nama jenis kan Ada pisang kepo, pisang ambon, pisang raja Nah, berarti menulisnya bagaimana? Apakah harus hanya kapital? Tentu saja tidak kan? Nah, adil nama orang Bagaimana? Kamu pasti tahu ya Standar awal kalimat Dan dia terkena hukum Nama orang Nomor 4 Siswa SD Harapan Bangsa Berwisata di Pantai Gelagah Nah, sekarang S tentu saja terkena hukum awal kalimat SD nama instansi kan Sekolah ya nak ya Sekolah dasar Jadi S kapital, D kapital Harapan bangsa Ini namanya Seperti sekolah kalian SD Budi Mulia II Kalau disingkat S kapital, D kapital Kemudian spasi BMD Begitu ya Kalau ini SD Harapan bangsa Berarti SD kapital H kapital Dan kemudian B nya kapital Nah, bagaimana dengan Pantai Gelagah? Pantai Gelagah ini kan Nama tempat ya sayangnya Ya kan? Nama tempat berdasarkan Letak geografis kan Ada pantai Ada sungai Begitu ya Ada namanya Jadi nanti P nya kapital G kapital Nah, ini untuk 1 sampai 4 Sudah Miss Iwin bahas Biar kalian Kreatif ya Nanti untuk nomor selanjutnya Sampai nomor 8 50% nya Kalian coba Cari mandiri ya Anak-anak ya Miss Iwin yakin Kalian bisa Miss tunggu Tugas kalian Untuk Miss Iwin koreksi Terima kasih banyak Anak-anak hebat Sampailah kita di penghujung Ya, pembelajaran hari ini Terima kasih Sudah Mendengarkan Penjelasan Miss Iwin Via Youtube Channel sekolah ya Jika kalian menemui Kebingungan Setelah kita Zoom meeting Setelah kalian belajar Melalui hand out Membaca POB Pada Bandung Minjaan Bahasa Indonesia Masih juga ada Kebingungan yang kalian Jumpai Silahkan bisa Menghubungi Miss Iwin Di nomor HP Yang baru ya Nak-anak ya 089 65 95 50 506 Sampai jumpa Di lain waktu Mari kita akhiri Dengan hamdallah Bersama-sama Alhamdulillah Hirabilalamin Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Moms and Dots Sedang mencari sekolah Yang nyaman Dan berkualitas Untuk si kecil Hari ini Telah dibuka Penerimaan Siswa baru Playgroup Dan TK terpadu Budi Mulia II Seturan Dilengkapi Dengan fasilitas Yang lengkap Playground Luas Berstandar Eropa Kolam renang Ruang kelas Yang nyaman Dan luas Ditambah Dengan Kurikulum Bilingul Islamic Mount Thessaly Yang dikemas Menjadi Kurikulum Budi Mulia II Menjadikan Belajar Tetap Menyenangkan Sesuai motto kami Bersekolah dengan senang Dan senang Di sekolah